Sebuah atap bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banda Aceh roboh dan menimpa siswa yang sedang belajar. Akibatnya belasan siswa mengalami luka-luka. Atap bangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan di lantai 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banda Aceh ini roboh kamis sore dan menimpa belasan siswa. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berusaha membantu korban yang terjepit. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Sekitar 12 siswa tertimpa runtuhan langsung dilarikan ke 3 rumah sakit. Rumah sakit umum Zainal Abidin Banda Aceh, Rumah sakit Kesdam dan Cempaka Azahra Banda Aceh. Aktivitas belajar mengajar pun dihentikan karena siswa dan guru panik. Polisi langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi. Kasus ini sedang dalam penyelidikan. Dari Banda Aceh, Aceh Sukri Sarifuddin, Aiyus, melaporkan.